pimpinannya oh enggak lah Saya sayang mengikut Pak Triwubowo ajalah gitu Pak Aziz beliau ini saya nih yang membantu apa yang ngajarin saya lagi tuh bila Allah ya ini sudah mulai ini Bapernya Bu Itu menjadi Ikon Pertanian Membentuk kelompok Jadi satu kawasan Dengan patah kelola Kelembagaan Uri daya pangan Berkelanjutan Protok tani Dengan teknologi Membuat buku beli Secara mandiri Dengan menghemat Biaya produksi Kerakan inovasi Nilirisasi Protok tani Protok tani Terus berdekat Majukan pertani Pertani itu Hebat Pertani itu Keren Pertanian Maju Mandiri Pertanian 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 Semangat Untuk Menghati Pertanian 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 Membentuk kelompok Jadi satu kawasan Pertanian 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam, om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, semoga kita senantiasa dilimpahkan rahmat, kasih sayang, serta riski kesehatan oleh Tuhan yang maesah. Hadirin yang terhormat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita awali acara hari ini, semoga acara dapat berlangsung lancar berkah dan penuh dengan manfaat. Sahabat Singkong Indonesia, selamat datang di acara webinar belajar tentang Singkong Gerakan Petani Sejahtera episode 17 yang berjudul Standarisasi Pangan Olahan Singkong di Indonesia. Sejak Singkong menjadi komersialisasi pada abad ke-18 di Indonesia, Singkong sudah menjadi bahan pangan bagi penduduk di negeri ini. Sebagai bahan pangan, Singkong perlu diperhatikan secara menyeluruh, terutama untuk proses standarisasi keamanan dan jaminan konsumen, yang hingga saat ini terus diperbaiki. Lantas, bagaimanakah perkembangan peraturan, implementasi, dan evaluasi standarisasi pangan olahan yang berbasis Singkong di Indonesia? Mari kita simak pada webinar kali ini. Sahabat Singkong Indonesia, perkenalkan saya Abdul Aziz dari Staff Komunikasi Masyarakat Singkong Indonesia, yang bertugas sebagai Master of Ceremony pada webinar kali ini. Izinkan kami menyapa para tamu undangan pada hari ini, yang kami hormati Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Soan di MSI, yang kebetulan sudah ada agenda di hari ini, jadi belum bisa menyapa kita semuanya. Kemudian yang kami hormati Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia, Bapak Insinyur Arifin Lambaga MSI, yang sudah hadir pada webinar kali ini. Kemudian hendak saya sapa juga para pembicara webinar BTS Gates episode 17. Ada Ibu Dr. Anda Deksa Presiana APT-MKS, Koordinator Kelompok Substansi Standarisasi Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan Semaran, dan Cara Retail di BPOM. Saya memang ikut Pak Tripo. Terima kasih Ibu sudah hadir pada pagi hari ini. Kemudian pemateri yang kedua ada Bapak Indra Akbar Dilana STMSI sebagai Pembina Industri Ahli Muda, Koordinator Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan, Kementerian Perindustrian. Selamat datang Pak Indra. Kemudian yang ketiga ada Ibu Dr. Anda NLW Seri Wartini sebagai Lead Auditor FSMS Mutu Internasional. Selamat datang juga Ibu Seri. Kemudian yang tidak lupa akan kita sapa moderator pada hari ini yang sudah semangat ya. Dari pagi ada Bapak Insinyur Triwibowo Susilo MBA sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kerja Sama MSI. Baik sahabat singkong Indonesia, selanjutnya marilah kita bersama-sama Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara hikmah. Terima kasih. 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 Semuanya itu adalah karena kebaikan Allah SWT, rahmat dan hidayahnya dari Allah sehingga kita bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti satu seri webinar yang diadakan oleh masyarakat singkong Indonesia bekerjasama dengan propaktani dari DITIAN Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Indonesia dengan topik adalah standar pangan olahan singkong. Saya kira topik ini sangat menarik. Standar itu adalah nomor dua yang ditanyakan oleh konsumen setelah harga. Jadi kalau ditanyakan harga, harga berapa? Kemudian pertanyaan kedua, standarnya apa? Jadi saya kira ini sangat penting? Untuk kita ketahui untuk kita ketahui, standar ini tidak hanya diberkati ini tidak hanya diberkati. tetapi juga mulai dari budidaya saja, tetapi juga mulai dari budidaya. Jadi semua itu harus kita tetapkan standar itu. Standar itu sendiri apa? Standar itu adalah sebetulnya kesepakatan. Kesepakatan antara minimal dua pihak. Penjual dan pembeli. Minimal. Tapi kalau standar itu makin luas disyaratkan, itu lebih daripada dua pihak. Bisa tiga pihak, bisa empat pihak. Jadi selain produsen atau penjual, juga konsumen, kemudian ada juga yang dipersyaratkan oleh aturan. oleh aturan. Ada juga dipersyaratkan oleh persyaratan-persyaratan lain, persyaratan-persyaratan pasar. Sehingga standar itu sendiri ada yang sifatnya sukarela, tapi ada juga yang sifatnya wajib. Oleh karena itu saya kira kita harus mengetahui jelas apa yang dibutuhkan atau persyaratan apa yang dibutuhkan di dalam setiap kegiatan kita. Mulai dari budidaya, kemudian di pengolahan. Nah, kali ini yang dibahas adalah standar pangan olahan singkong. Jadi yang kita bicarakan adalah olahannya. Jadi begitu produk segarnya masuk atau produk secondary prosesnya masuk, ketika dihasilkan pangan, apa yang dibutuhkan oleh standar pangan itu? Nah, ini yang saya kira penting bagi kita untuk kita ketahui. Dan saya kira kita berterima kasih pada pagi hari ini kita akan diberikan informasi dan pengetahuan kita tentang pangan yang dipersyaratkan oleh Badan POM. Badan POM ini menjadi salah satu regulator di dalam mengizinkan suatu pangan beredar. Nah, tentunya ini adalah regulasi sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa standar itu ada yang diangkat menjadi wajib dan dijadikan regulasi. Nah, salah satunya yang ditetapkan oleh Badan POM ini. Kemudian kita juga nanti akan mendengarkan pengaparan dari Pak Indra Akbar di Lana, dari Kementerian Pemerintahan tentang bagaimana syarat-syarat standar yang dipersyaratkan. Memang kita singkong ini di dalam bahan bakunya yang sudah sekunderinya itu baru ada empat, kalau tidak salah empat standar. Mokaf, kemudian tapioca, kemudian chips, sama satunya tiga ya, tiga atau empat ya. Jadi kita mungkin masih membutuhkan lagi standar-standar lain yang dipersyaratkan baik oleh kebutuhan regulasi, yang dipersyaratkan oleh pemerintah Indonesia maupun oleh pemerintah atau pasar di negara di mana produk itu kita ekspor. Jadi saya kira standar ini juga penting kita terapkan ketika kita ingin melakukan ekspor. Karena standar yang, atau persyaratan yang dibutuhkan untuk ekspor adalah mengikuti standar yang ditetapkan oleh negara pasar yang akan kita jual itu. Nah tentunya standar tidak cukup. Untuk membuktikan bahwa produk itu memenuhi standar, dibutuhkan satu kegiatan lain yang namanya sertifikasi. Jadi sertifikasi atau conformity assessment. Conformity assessment atau sertifikasi. Atau pengujian. Nah ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan standar. Jadi setelah ada standar, kegiatan lain adalah conformity assessment melakukan testing, pengujian, maupun sertifikasi. Nah kita tahu misalnya kalau ekspor, pasti yang diminta sertifikasinya. Kemudian sertifikasi itu terkait dengan standar. Bisa kita sertifikasi ketika ada standarnya. Kalau tidak ada standar, bisa kita sertifikasi. Nah oleh karena itu saya kira penting bagi kita terutama di produk akhir, terutama pangan siap dikonsumsi atau siap dimasak, ini persyaratan-persyaratan standar sangat tetap, baik di Indonesia maupun negara-negara di mana produk itu akan kita jual. Nah oleh karena itu, saya menghima kepada semua teman-teman yang ada di jeluruh Indonesia yang mengolah produk-produk berbasis singkong ini, terutama untuk produk-produk yang akan diekspor, itu persyaratan standar itu dan sertifikasi harus diterapkan atau dijalankan. Mudah-mudahan dengan webinar yang kita adakan pada hari ini, bisa menambah informasi kita untuk kita terapkan, sehingga produk kita bisa diterima baik di pasar Indonesia, dalam negeri, maupun ketika produk itu kita ekspor. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua, terutama Pak Triwi Bowo dari Wakil Ketua Umum Pidang Kerjasama Masyarakat Singkong Indonesia yang menjadi moderator pada webinar pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak-Bapak-Ibu semua, semoga kita selalu sehat, dan selalu Allah SWT melindungi kita semua. Bila itu berhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arief bin Umbaga telah membagikan semangat untuk melihat lagi potensi singkong dan lain-lainnya. Baik sahabat singkong Indonesia, saatnya kita masuk kepada acara inti, yaitu paparan dari para narasumber hebat yang sudah hadir pada hari ini. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa di akhir acara, nanti akan kami sebutkan tiga peserta yang memberikan pertanyaan terbaik, insya Allah berhak mendapatkan hadiah dari Propaktani TV. Jangan lupa untuk mengisi absensi kepada para peserta, moderator, dan narasumber pada hari ini di link yang telah dibagikan oleh Panitia Propaktani. Baik kepada moderator, Bapak Insinyur Triwibowo Susilo MBA, Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama Masyarakat Singkong Indonesia, saya persilahkan untuk memimpin acara selanjutnya. Terima kasih MC Pak Ajis, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini memang posisi saya ada di Taman Herbal. Taman Herbal Insani itu di daerah Sawangan, Parung. Jadi sekaligus saya moderatornya dari sini supaya menyatu dengan alam. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dengan kita dapat berkumpul, mengikuti webinar ini dengan tema standarisasi produk olahan singkong. Kita standarisasi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Petua Umum, Pak Elifin Mbaga. Kebetulan saya pernah menjadi anggota SNI, anggota standar nasional Indonesia dalam menentukan SNI, yaitu salah satunya anggota di bawah teman perindustrian. Sepuluh tahun saya menjadi anggota SNI. Jadi cukup ada pengalaman sedikit. Untuk itu, ya itu tujuannya apa? Tujuannya kita untuk supaya keamanan pangannya kita terjamin. Kamanan pangannya terjamin, jadi sesuai penggunaan pangan. Kemudian juga untuk perlindungan konsumen. Untuk perlindungan konsumen. Konsumen, tadi juga sudah kata Pak Elifin, kita lihat harga. Samping harga standar. Standarnya ada nggak ini standar SNI-nya? Kemudian juga untuk perdagangan. Namunnya perdagangan. Jadi misalnya untuk ekspor, ya. Dan juga kita untuk dengan masuknya import, kita juga harus tahu apa sudah memenuhi standar, minimal standar yang kita punyai. Untuk kita, kita langsung saja ke Ibu Deksa. Ini guru saya juga dari Badan Pong. Silakan, Ibu Deksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik, Bapak dan Ibu? Jelas. Bagus. Suaranya masih bagus. Mungkin mohon izin kepada Pak Aziz ya, atau admin di sini. Kalau boleh ada suara-suara lain itu bisa di-close ya. Saya tidak begitu bisa mendengar dengan baik nanti. Kalau banyak suara, ada suara kereta, barusan saya dengar gitu Pak Aziz. Punta ya Pak Aziz, biar ini didengar oleh semuanya. Kalau saya hanya menyampaikan saja. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan kepada MSI dalam hal ini. Tadi Pak Arifin, kemudian Pak Triwibowo. Sebagai suhu saya juga ini, kita sama-sama Pak Triwibowo pernah bergabung di dalam penyusunan SNI Komite Teknis 6704, yaitu makanan dan minuman. Namun karena beliau memang mungkin sudah tidak mau lagi kali di SNI, jadi beliau akhirnya tidak mengikuti lagi sampai sekarang, kalau saya masih. Dan kemudian, mohon maaf sedianya Ibu Direktur kami, Ibu Anesya, yang akan menyampaikan materi ini dan berdiskusi dengan Bapak-Ibu semua yang hadir di sini. Namun ada kegiatan lain yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga beliau meminta saya untuk mewakili. Semoga dengan nanti akan saya sampaikan ini, Bapak dan Ibu bisa memahami, bahkan akan lebih baik bisa menerapkan. Kita sama-sama berdiskusi ya Bapak dan Ibu, bukan berarti kami Badan POM yang lebih tahu segalanya. Baik, Mas Isan bisa share screen, izin. Mas Isan akan share screen. Waktunya berapa menit Pak Triwib? Mungkin Pak Triwib masih mute itu. Baiklah. 15 menit, maksimum 20 menit. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Triwib. Baik, Bapak dan Ibu tidak berpanjang lebar lagi. Memang acara ini adalah acara mengenai standar terkait hasil olahan singkong. Dalam hal ini kami akan menyampaikan terkait standar mutu dan keamanan hasil olahan singkong. Silahkan Mas Isan lanjut. Ya, pertanyaan yang akan kami sampaikan itu terkait standar mutu dan standar keamanan. Lanjut. Nah, standar mutu hasil olahan singkong khusus Badan POM memang akan bicara terkait kategori pangan. dimana merupakan bagian dari mutu. Mungkin nanti teman saya Pak Indra yang akan menyampaikan dari sisi SNI-nya. Bapak dan Ibu, dari sisi dasar hukum, apa itu mutu? Ini adalah yang ada di regulasi ya. Mutu pangan adalah suatu nilai yang telah ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan termasuk singkongnya ini tadi, dan hasil olahnya, yaitu makanan dan minuman. Di dalam amanah pengaturan kategori pangan yang merupakan standar mutu pangan sudah diatur di Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, yaitu Pasal 32. Mungkin saya bacakan supaya Bapak-Ibu nanti bisa menyimak mengapa kami melakukan penyusunan kategori pangan. Di sini dinyatakan di ayat 1, standar mutu itu dapat ditetapkan melalui penyusunan SNI, oleh menteri-menteri dalam hal ini Menteri Pertanian, KKP, Perindustrian, kemudian Kehutanan, kemudian Kesehatan, dan atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya. Nah, kami di Badan POM, di ayat 2 ini lebih tegas dinyatakan dalam hal pangan mempunyai tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi, selain standar mutu pangan, sebagaimana yang diatur di ayat 1 tadi di atas, maka menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, kemudian di bidang KKP, atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya, dapat menetapkan ketentuan mutu pangan di luar SNI. Oleh karena itu, bisa dilanjut Mas Isan, kami menyusun kategori pangan, regulasi kategori pangan. Inilah kategori pangan dan SNI. Merupakan kewenangan pemerintah untuk ditetapkan. Mencakup apa saja? Mencakup pangan olahan ataupun pangan segarnya, atau yang belum diolah. Nah, sebenarnya apa bedanya sebelum saya masuk ke dalam? Kalau kategori pangan, sifatnya sudah langsung mandatori. Tadi Pak Arifin juga sudah menyampaikan ya, ada yang sifatnya standar itu mandatori, ada yang sifatnya voluntary. Kalau kategori pangan, otomatis menjadi mandatori. Kalau SNI, itu voluntary. Kecuali yang diberlakukan wajib. Nah, ini yang saya sampaikan di kanan, berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, atau pertimbangan ekonomi, bisa dilakukan wajib. Nah, kita lanjut, Mas Isan. Ya. Karena tadi saya sudah menyatakan bahwa terkait mutu pangan, badan pom itu akan menyampaikan kategori pangan ya, untuk mutu ya. Kategori pangan, ini sudah ada peraturannya, yang terbaru yaitu peraturan badan pom, nomor 34 tahun 2019. Apasti kategori pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan yang bersangkutan. Isi dari kategori pangan itu hanya ada dua secara umum, Pak, Bapak dan Ibu, yaitu definisi dan karakteristik dasar. Nah, kategori pangan dikelompokkan menjadi 16 kategori yang ada di dalam peraturan ini. Antara lain, kategori satu itu susu dan produknya, dua, lemak minyak dan emosi minyak, tiga itu es yang dapat dimakan, empat itu buah dan sayur, kemudian termasuk biji-bijian di sini ya, kemudian kalau lima itu adalah kembang gula dan coklat, enam, serealia, produk serealia, yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar, umbi, kacang dan empuluh. Untuk produk singkong, olahan singkong ataupun bahan singkong lebih banyak di 06 dan di 04 juga ada sedikit ya, masuk dalam pengelompokan ini. Kemudian kategori pangan tujuh, produk bakery. Lanjut, Mas Isan. Kategori delapan itu daging dan olahannya, sembilan ikan dan olahannya, sepuluh telur dan produk telur, sebelah sini gula, pemanis termasuk madu, dua belas itu garam, rempah, salad sup, produk protein, tiga belas ini spesifik untuk target-target tertentu, yaitu keperluan gizi khusus. Empat belas ini minuman, tapi bukan susu. Nah, di lima belas ini, makanan ringan siap santap. Produk olahan singkong, bisa masuk di lima belas. Spesifiknya nanti akan saya sampaikan, di lima belas titik satu. Selanjutnya, enam belas. Pangan siap saji terkemas, ini juga masih bisa, produk-produk singkong yang disiap sajikan, tapi sudah terkemas. Lanjut, Mas Isan. Ini saya memperkenalkan sedikit, apa sih kategori pangan. Nah, mungkin klik di atasnya, Mas Isan masih satu kali klik. Kategori pangan hasil olahan singkong, antara lain. Mohon izin Pak Tri dan Bapak Ibu semua, kami tidak bisa banyak menyampaikan kategori pangannya, karena tadi saya dibatasi waktu, 15-20 menit, maka saya hanya beberapa yang saya ambil, yaitu dari kategori pangan, dengan subkategori 04.2.2.8, ini kelompok sayur tadi. Contohnya, yang ada di dalam pengelompokan ini, itu getuk singkong. Apa sih definisinya? Di sini ada didefinisikan, produk singkong semibasai, yang diperoleh dari singkong, yang dikukus, dicampur dengan gula, digiling, dilumatkan, kemudian dibentuk, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Apabila nanti, ada yang mengklaim nama getuk singkong, namun dia tidak nambah gula, berarti itu bukan getuk singkong. Begitu, kira-kiranya ini adalah definisi, ini sudah wajib ya. Selanjutnya, kami ambil di 06.1, yaitu, biji-bijian utuh, patahan, atau serpihan, termasuk beras, yang tadi juga sudah saya sampaikan. Di sini, ada kata-katanya, dan umbi yang belum diproses, menjadi produk jadi, setengah jadi, bisa masuk di sini. Contoh, gaplek. mungkin di gambarnya pun, kami menggambarkan gaplek, yaitu, produk umbi, yang diperoleh, dari umbi singkong, yang dikeringkan, baik dalam bentuk utuh, potongan, atau irisan tipis. Karakteristik dasar, yang kami minta, hanya kadar air. Tidak lebih dari, 14 persen, dari sisi mutu. Nah, di 06.2.1, ini kami ambil tepung, salah satunya tepung singkong. Mungkin mohon maaf, Bapak Ibu semua, saya tidak bisa membacakan, satu persatu, mungkin nanti materi ini, mohon izin Pak Aziz, bisa di-share kepada Bapak Ibu, yang hadir di sini ya. Tepung singkong di sini, kami ambil dari, tepung yang diperoleh, dari penggilingan, atau penumbukan, singkong, dalam hal ini, spesiesnya manihot. Manihot spesies, dan digunakan untuk konsumsi. Yang dipersyaratkan, untuk karakteristik dasarnya, kadar air, tidak lebih dari 12 persen, dan derajat kehalusan. Artinya, dia 90 persen, masuk dalam, lolos ayakan, 80 mes. Nah, nanti 62.2, itu ada tapioca, contohnya. Nah, tadi saya mendengar di awal, ada mocaf. Mocaf masuk ke lompok ini, Bapak dan Ibu, 06.2.1, definisi mocaf itu juga sudah ada, mungkin saya akan coba bacakan, tapi tadi belum saya sempat masukkan, di dalam PowerPoint saya. Di sini, tepung mocaf adalah, tepung yang diperoleh, dari ubi kayu. Manihot spesies, dengan proses fermentasi asam laktat. Di mana, karakteristik dasarnya, kadar air tidak lebih dari 13 persen. Kehalusan, tidak kurang dari 90 persen, dengan lolos ayakannya, 100 mes, dan, 100 persen, saya akan, untuk 80 mes. Nah, Bapak Ibu, ada kata-kata tadi, asam laktat, fermentasinya. Apabila Bapak dan Ibu, akan membuat tepung mocaf, tapi, tidak menggunakan, asam laktat, dalam fermentasinya, maka, Bapak dan Ibu, bisa meminta izin, khusus kepada kami, kepada badan POM. Mungkin, asam lainnya, kami akan lakukan kajian, dalam hal ini, nanti bisa, kita minta data-data, pendukungnya, seperti itu ya. Lanjut, Mas Isan. Nah, untuk 62.2, ini pati, sama ya Bapak dan Ibu, di sini, masuk kelompok, di mana dia juga, sudah ada definisinya, merupakan polimer glukosa, yang berada dalam bentuk granular, terutama biji-bijian, dan umbi-umbian yang baik, bersih, dan sehat. Contohnya di sini, karakteristik, karakteristik dasarnya, itu hanya diminta, kadar air. Tidak lebih dari 14%. Nah, sekarang, yang bisa langsung disantap, di sini adalah 15.1. Keripik singkong. Ini keripik singkong, adalah makanan, yang saya gambarkan di sini, yang berwarna merah, itu makanan khas saya ya Pak Tri, Pak Tri, Pak Tri tahu saya dari mana, Pak Tri sudah tahu saya berasal dari mana. Awajul, Awajul. Ayo Awajul. Ya, kami juo ya Pak. Nah, ini, sama ya Bapak dan Ibu, karakteristik dasarnya, yang diminta, itu adalah teksturnya harus renyah, kadar air maksimal 6%, apabila dia menggunakan bumbu yang dusty. Dan, karakteristik dasar 7%, apabila dia disalut, dengan bumbu seperti ini tadi, yang kental nih, seperti keripik balado ini, gambar di sini, dia kadar airnya masuk 7%. Boleh. Lanjut, Mas. Tadi kita bicara mutu dari sisi kategori pangan. Sekarang, bicara keamanan. Secara umum, kalau keamanan pangan itu, berdasarkan PB86, memang di badan POM, mengaturnya ya, Bapak dan Ibu. Untuk spesifikasi olahan singkong, silakan dilanjut, Mas Isan. ada tiga hal. Oke, saya lanjut dulu dengan peraturan pemerintahnya. Mungkin, Mas, diklik sekali lagi, Mas. Nah, secara umum, standar keamanan pangan ini, ada di peraturan pemerintah, nomor 86, tahun 2019, tentang keamanan pangan. Spesifiknya ada di pasal 2, ayat 1, di mana keamanan pangan itu sudah diatur mengenai sanitasi pangan. Sanitasi pangan ujung-ujungnya adalah kita harus mempunyai karakteristik dasar atau syarat mutunya itu lebih kepada cemaran. Kemudian, bahan tambahan pangan. Kemudian, ada produk rekayasa genetik atau iradiasi apabila dia memang akan diiradiasi atau berasal dari PRG. Kemudian, nanti spesifik dengan kemasan pangan, kemudian jaminan produk halal. Lanjut, Mas Isan. Terus klik lagi, Mas Isan. Nah, dari sisi keamanan pangan, sekurang-kurangnya kami menetapkan 3, 3 hal saja, Bapak dan Ibu. Pertama, terkait bahan tambahan pangan. Pada saat Bapak dan Ibu ingin mengolah suatu produk pangan, mungkin menggunakan bahan tambahan pangan. Salah satunya, yang dirasa Bapak dan Ibu mungkin, kami tidak menggunakan bahan tambahan pangan, Bu Deksa. Tapi kenyataannya ada. Contohnya apa, Bapak dan Ibu? Monosodium glutamat. Dalam keripik singkong, misalnya. Yang putih saja, yang plain. Padahal dikasih rasa. Katanya garam. Oke, tapi ada juga yang menggunakan monosodium glutamat. Bolehkah? Boleh. Sudah diatur di dalam peraturan badan POM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Spesifiknya silakan nanti Bapak dan Ibu sudah buka. Nah, di sini ada beberapa jenis dan golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan dalam kategori pangan 4228 tadi. Yaitu satu, karamel satu plain. Dia merupakan golongan pewarna. karamel ini nanti mungkin warna-warnanya agak sedikit coklat-coklat muda ya. Batas maksimalnya CPPB artinya secukupnya. Kemudian kurkumin itu juga pewarna. Batas maksimalnya 500 mg per kilogram. Sukralosa pemanis dengan batas maksimal 150. Karagen adalah penstabil, pengental, pengemulsi batas maksimalnya CPPB atau secukupnya. Trikalsium citrat pengeras CPPB asam sorbat sebagai pengawet. Ini antara lain. Nah, kemudian untuk yang kelompok 06.1 biji-bijian utuh patahan atau serpihan ini tadi saya contohkan gaplek ya. Ini ada yang boleh menggunakan pewarna karamel merah bit dan kemudian pengatur keasaman yaitu natrium asetat. Dengan batas maksimal penggunaannya sudah ditetapkan. Nah, batas maksimal penggunaan ini tentu harus ditetapkan di apa namanya hasil pengujian ya Bapak dan Ibu. Mungkin nanti terakhir ada Ibu yang akan menyampaikan masalah pengujian. Lanjut Mas Isan. Sebentar lagi Bu. Ya, sebentar Pak. Klik lagi San. Nah, ini saya hanya menyampaikan contoh lain yaitu tepung termasuk tepung mekaf dan pati. Lanjut Mas Isan. Ya, lanjut. Ini juga untuk sama tapi ini untuk kelompoknya singkong ya Pak ya. Tadi klipik singkong ini yang bisa dipakai untuk BTP. Lanjut Mas Isan. Nah, selanjutnya ini nanti adalah cemaran. Ya. Nomor dua yaitu cemaran. Cemaran yang kami atur adalah logam berat kemudian mikroba. Sebenarnya ada mikotoksin tetapi ternyata belum dipersyaratkan. ini silakan Bapak dan Ibu bisa buka peraturan badan POM nomor 9 tahun 2022 yang terbaru untuk cemaran logam berat. Ini adalah arsen, timbal, merkuri, cadmium, dan timah yang kita atur. Batasannya sudah ditetapkan. Kemudian mikroba. Mikroba juga sudah kita atur di peraturan badan POM nomor 13 tahun 2019 tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pengenolahan. ada angka lempeng total, enterobacteriaceae, salmonella, staphylococcus aureus. Ini adalah jumlah sampelnya. Kemudian M kecil dan M besar itu adalah batas. Metode analisisnya sudah ditetapkan. Lanjut. Mas Isan. Ini sama Pak. Bapak dan Ibu ini untuk kelompok yang lainnya yaitu untuk tepung dan pati dan terakhir silakan Mas Isan untuk keripik singkong misalnya. Ya. Ya. Ini Bapak dan Ibu. Nah. Yang ketiga yang kami persyaratkan adalah silakan Mas Isan dilanjut yang ketiga yaitu asam cyanida. Batas maksimal senyawa bioaktif dalam pengenolahan dalam hal ini adalah asam cyanida. Sudah kita atur untuk pengenolahan produk yang mengandung kacang-kacangan dan umbi-umbian yaitu maksimalnya 50 miligram per kilogram akibat dari penambahan perisa atau terdapat secara alami di dalam singkong itu sendiri. Silakan Mas Isan dilanjut. Ya. Bapak dan Ibu kami punya aplikasi Ayo Cek BTP berbasis Android dan web. Silakan Bapak dan Ibu bisa download kata-katanya Ayo Cek BTP. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa mencari bahan tambahan pangan yang tadi sudah kami sampaikan. sebelumnya untuk keamanan pangan. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu kami kembalikan kepada moderator yang paling ganteng yaitu Bapak Sriwi Bowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu Deksa. Sama-sama, Pak. Yang telah memaparkan mengenai SDI dan pentingnya SDI. Tadi juga disinggung masalah halal oleh Bu Deksa. Memang halal itu jadi wajib pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 semua makanan olahan, makanan minuman itu wajib produk halal. Jadi dengan adanya standarisasi ini jadi juga SDI dan pasangannya halal itu untuk makanan minuman. Oke, Bu Deksa nanti mungkin ada tanya-jawab ya. Tapi nanti setelah sesi ketiga. Oke, kita langsung saja yaitu sesi kedua dari Perindustrian Bapak Indra Akban. Silakan, Pak. Dengar, Pak. Suara saya, Pak. Dengar sekali jelas, Pak. Sehat ya, Pak. saya penyanyi nih, Pak. Budeksa, sehat Budeksa ya. Alhamdulillah. Itu makanya saya bilang tadi. Saya sudah kenal baik dengan Pak Indra. Ini juga sama-sama ya, Pak. Kita di SNI ya. Iya, di komitmen. Iya. Iya, Pak. Ijin, Pak Tri, Bapak-Ibu semua, teman-teman, yang terhormat kepada Ketua MSI, Pak Ariefin Langgaga, kepada yang terhormat, Pak Triwibowo, selaku moderator dan juga selaku tim MSI, kemudian kepada Narasumber, Budeksa, senior saya, banyak belajar ya, Budeksa. Kemudian satu lagi dari Bu Ceriwartini, dari Pelembaga Sertifikasi. Pak Naris, bisa ditampilkan. Bapak-Ibu semua, kali ini mungkin saya lebih bagaimana aplikatif di industri kecil menengah, kemudian program-program yang kami miliki, kemudian nanti kami akan mencoba terkait dengan sistem keamanan maupun standarisasi. Jadi, Bapak-Ibu semua yang ada di sini, kita perlu tahu dulu bagaimana terkait dengan definisi IKM maupun UMKM. Itu ya, Bapak-Ibu semua. Next. Next. Jadi, Bapak-Ibu semua, kita perlu mengetahui bahwa apa itu IKM, apa itu UMKM. Jadi, kita sering mendengar UMKM itu mencapai 65 juta. Itu UMKM, segala jenis usaha. mulai dari pertanian, mulai dari pengolahan, mulai dari berdagang, mulai dari usaha kuliner dan lainnya. Jadi, itu segala jenis usaha, Bapak-Ibu semua. Dan di sini, saya pikir untuk Singkong sendiri, sudah banyak keterlibatan dari hulu sampai dengan hilir. Dari mulai petaninya, dari mulai pedagangnya, dari mulai pengolahnya, dari mulai penjual makanan atau kulinernya. Jadi, kalau kita lihat di sini, Bapak-Ibu semua, mencapai kurang lebih 65,47% juta unit usaha UMKM. Dengan jumlah terhadap kerja hampir 120 juta dan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai hampir 62%. Apa bedanya dengan IKM? Jelas, IKM itu adalah industri, adanya proses pengolahan nilai tambah, peningkatan nilai tambah dari bahan baku menjadi bahan baku. Ternyata, jumlah IKM, jumlah IKM Bapak-Ibu semua, itu kurang lebih 4,4 juta. 4,4 juta. Kalau dilihat di sini, kita lihat lagi di kolom sebelah, di bagian kiri sebelah bawah, itu ada diagram, ada diagram Pai, bahwa jumlah IKM itu terhadap jumlah unit usaha industri, hampir, hampir 99,77% Bapak-Ibu semua. Sedangkan industri besar, itu hanya 0,23%. Bagaimana dengan tenaga kerjanya? Tenaga kerja IKM mencapai 10 juta. Kalau kita bagi di sini, antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah IKM, hampir, para pelaku IKM itu hanya memiliki 2 sampai dengan 3 orang tenaga kerja. Ya, Bapak-Ibu semua ya. Dan itu biasanya suami, istri, dan anak. Gitu ya Pak Triya, Dudek saya. Jadi, itu memang menggambarkan IKM di Indonesia. Hanya dimiliki oleh 3 orang, pegawainya 3 orang. Harapan kita itu tadi bisa menjadi lebih meningkat lagi. Dan ini adalah kriteria IKM sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, yaitu pada saat mengurus izin di awal, yang dilihat adalah modal usaha. Ketika modal usahanya di luar tanah bangunan mencapai 5 miliar, itu tergolong industri kecil atau usaha kecil. Karena kami di perindustrian tidak mengenal mikro, Bapak-Ibu semua. Kami hanya mengenal kecil, menengah, dan besar. Kemudian, ketika modal usahanya di luar tanah bangunan itu antara 5 sampai dengan 10 miliar, itu masuk kriteria menengah. Untuk tahun-tahun berikutnya, yang dilihat bukan lagi investasi, tapi yang dilihat adalah hasil penjualan tahunan, omset, Bapak-Ibu semua. Ketika tergolong omsetnya sampai dengan 15 miliar, itu skalanya skala kecil, industri kecil. Sedangkan ketika omsetnya 15 sampai dengan 50 miliar, itu skalanya adalah skala menengah. Lanjut, kita melihat di sini bahwa kontribusi sektor IKM pangan, yang tadi saya sampaikan, jumlah IKM itu 4,4 juta, ternyata jumlah IKM pangan itu adalah 1,68 juta unit usaha. Hampir 38,27 persen. Dengan jumlah terhadap kerja, 3,8 juta. Itu hampir juga 37,57 persen. Ini di sini saya mau menyampaikan bahwa usaha atau IKM pangan itu memiliki kontribusi terbesar dari seluruh sektor IKM. Biasanya diikuti nanti kemudian sektor fashion, sektor craft, baru nanti yang lain-lainnya. Tapi yang paling besar adalah sektor IKM pangan. Next. Ini adalah gambaran pesebaran IKM di Indonesia tahun 2020, Bapak-Ibu semua. Kalau kita lihat di sini, masih tetap Pulau Jawa adalah menempati populasi tertinggi untuk unit usaha IKM. Yaitu kita lihat di sini ada Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Nanti beranjak ke Pulau Sumatera, baru kemudian ke pulau-pulau lainnya. Di sinilah kita dari Kementerian Pindustria mendorong bagaimana pengembangan unit usaha atau penumbuhan usaha baru di wilayah luar Jawa, Bapak-Ibu semua. Dan kalau kita lihat sebenarnya nanti lokasi-lokasi penghasil singkong ada beberapa di Sumatera, ada beberapa di Kalimantan, ada beberapa di Sulawesi. Nanti kita lihat juga. Walaupun di Jawa pun memang masih relatif tinggi juga. Next. Ini adalah dasar hukum dari pengembangan usaha dari pemberdayaan IKM, Bapak-Ibu semua. Kita memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomotika terkait dengan Perindustrian dan PP29 tahun 2018 terkait dengan pemberdayaan industri. Rual lingkupnya yang pertama terkait dengan perumusan kebijakan, yang kedua terkait dengan penguatan kelembagaan, dan yang ketiga terkait dengan pemberian fasilitas. Ini kalau Bapak-Ibu, biasanya Bapak-Ibu kalau baca Undang-Undang ini kayaknya rame ya Pak Tri. Maksudnya, kita langsung aja. Pemberian fasilitas langsung dilihat Pasal 75. Jadi, apa-apa saja yang bisa kita lihat dalam pemberian fasilitas kepada IKM itu bisa dilihat di Undang-Undang 3 2014 Pasal 75. Jadi, apa-apa saja bisa dilihat di situ Bapak-Ibu semua. Kondisi yang diharapkan yaitu adanya IKM yang berdaya saing, kemudian penguatan struktur industri nasional, ini apa sih bahasanya, kalau daya saing mungkin Bapak-Ibu semua sudah, bagaimana dengan struktur industri nasional, bagaimana IKM tadi bisa menjadi supporting bagi industri-industri besar, termasuk misalkan produk-produk intermediate dari olahan tepung, atau olahan singkong kita, misalkan tepung singkong, tepung mokap, atau apapun itu tadi, produk intermediate yang bisa masuk ke industri besar, Bapak-Ibu semua. Dan juga IKM diharapkan dapat menghasilkan produk ekspor, itu yang kami lakukan juga, bagaimana peningkatan kapasitas atau daya saing sehingga IKM ini bisa menjadi ekspor. Dan yang terakhir adalah meningkatkan tentunya kesahpatan kerja bagi warga negara Indonesia. Next. Ini program penumbuhan dan pengembangan IKM yang kita lakukan, Bapak-Ibu semua. Jadi kita membagi menjadi tahapan-tahapannya. Pertama yaitu calon wira usaha, kedua wira usaha pemula, ketiga ada wira usaha mapan. Ini yang kita coba bagi, Bapak-Ibu semua. Gimana? Jadi tahapan-tahapannya ketika nanti ada misalkan proposal datang ke kami, kemudian ada dinas yang datang ke kami, yang pertama kami tanya, ini masih wira usaha? Masih calon wira usaha? Atau sudah ada usaha tapi masih belum stabil? Atau yang sudah stabil? Itu yang kita tanya pertama. Karena karakteristik dari masing-masing ini berbeda dan touch atau sentuhan yang kita berikan itu berbeda, Bapak-Ibu semua. Jadi kita lihat di sini ada. Misalkan untuk penumbuhan wira usaha baru, yang pertama calon wira usaha adalah program pemberian keahlian wira usaha, kemudian keahlian teknis, kemudian startup kapital, kemudian akses pengajuan perizinan. Ini yang paling dasar banget. Bagaimana teman-teman nanti mempunyai akses ke kur, misalkan. Kemudian bagaimana teman-teman nanti bisa kita hubungkan dengan PTSP untuk pengurusan NIB. Sekarang NIB ini kadang-kadang dari pelaku pelaku IKM, Pak Indra, gimana cara ngurusnya dengan OSS terbaru? Itu nanti kita ajarkan. Kemudian bagi para pelaku yang sudah wira usaha pemula, apa yang kita lakukan? Nah ini kita ada program namanya accelerate program. Yaitu dengan ada kompetisi-kompetisi, kemudian ada penampingan teknis, pengembangan teknologi, penambahan insentif, penambahan insentif, dan penambahan skill bagi teman-teman yang sudah wira usaha pemula. Kemudian bagaimana untuk yang wira usaha sudah mapan, ini juga ada lagi tahapan-tahapannya, kita sudah tahu arahnya dia mau kemana. Apakah dia mau ke arah pameran, apakah dia mau ke mesin peralatan, atau restruk, apakah dia mau ke akses bahan baku maupun bahan penolong, atau misalkan standarisasi, misalkan hasap, atau tadi misalkan kalau itu SNI wajib, atau seperti apa. Next. Ini yang untuk wira usaha mapan, saya hanya menggambarkan bahwa dalam pemerintah sertifikasi atau standarisasi tadi, kita masuk ke dalam peningkatan kualitas produk. Dalam program peningkatan kualitas produk, yaitu ada berupa SNI, kita memberikan fasilitasi SNI wajib untuk garam konsumsi bryodium, karena Bapak-Ibu semua itu adalah salah satu yang memang produk yang simpatnya SNI wajib, Bapak-Ibu semua. Kemudian untuk teman-teman yang ekspor, dan memang potensi pasar ekspor, itu kita dorong untuk sertifikasi hasap, dan yang terakhir adalah terkait dengan sertifikasi halal. Itu Bapak-Ibu semua. Ini gambaran saja, Bapak-Ibu semua. Nanti kalau saya jelaskan waktunya yang lain, waktunya memang agak, agak panjang. Next. Nah, ini yang saya coba detailkan, Bapak-Ibu semua. Jadi kalau basic program tadi, seperti yang saya sampaikan, sebagai calon wira usaha, itu kita biasanya misalkan menyasar untuk pondok-pondok pesantren, WUB entrepreneur, misalkan seperti itu. Jadi pondok pesantren yang memiliki kopontren, apa yang bisa kita kembangkan lagi? Koperasi pesantrennya, misalkan usaha roti, usaha pakaian, atau seperti apa, itu bisa kita kembangkan. Kemudian apalagi, misalkan WUB daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar, atau pasca bencana, ini kita dorong mereka memiliki menjadi wira usaha baru. Kemudian, sinergi dengan kementerian lain, misalkan kita pernah melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengembangan masyarakat di LAPAS. Jadi, masyarakat LAPAS kita latih mereka supaya ketika nanti keluar dari LAPAS bisa menjadi wira usaha-wira usaha baru tentunya. Yang berikutnya adalah terkait dengan accelerate program. Ini yang sudah ada nih, wira usahanya. Terus kita tingkatkan, kita firmkan dia, kita jadikan dia, jadi wira usaha yang mapan. Nah ini, kita pun memiliki program namanya Indonesia Food Innovation, program akselerasi bisnis. Jadi, kita mengacelerate mereka. Tentunya, yang memiliki inovasi dari sisi produk maupun dari sisi proses. Dan yang paling utama kita garis besar, Pak Tri, Bapak-Ibu semua, adalah berbahan baku utama lokal. Jadi, kalau sudah tidak lokal, ya kita kurangi nilainya, kita pilih yang lokal dulu, Pak Tri, termasuk singkong ini. Agar siap menjadi industri pangan yang marketable, profitable, dan sustainable. Artinya, harus marketable, harus profitable, dan sustainable. Jangan, misalkan dia inovatif, tapi harganya masih tinggi. Belum ada di pasarnya. Dia inovatif, tapi hanya disukai oleh masyarakat tertentu. Misalkan, sebagai contoh nih ya, petis, hanya disukai oleh warga Jawa Timur. Ketika dibawa ke Aceh atau di Sumatera Barat, Kampung Budaiksa, belum tentu. Pasti rasanya kan gitu. Jadi, harus keberterimaannya juga ada. Kategori EV ini kita bagi menjadi dua, yaitu end product dan intermediate product. Jadi, Bapak-Ibu semua, tadi, kalau untuk singkong ini, olahan singkong, saya pikir kalau untuk end product, teman-teman sudah banyak, apakah keripik singkong, keripik sanjai, atau apapun itu, olahan-olahan kuliner lain pun. Tapi, bagaimana kita menurunkan intermediate product? Sebenarnya, di Indonesia ini, kita punya banyak bahan baku, tinggal kita mengolah menjadi intermediate product dan kita dorong masuk ke industri besar. Itulah yang mau coba kita dorong dengan sistem keamanan tangannya tadi, dengan standarnya tadi, yang tadi Budaiksa juga sudah sampaikan. Next. Ini program lainnya, yang saya mau coba sampaikan, terkait dengan program rembes mesin peralatan. Jadi, bagi para pelaku IKM, karena saya pikir, dengan adanya peningkatan teknologi, pasti ada peningkatan standarisasi, dari mulai pembentuk, kemudian produk yang dihasilkan, kadar air, dan sebagainya. Jadi, ini perlu saya sampaikan juga, terkait dengan program rembes mesin peralatan. Jadi, Bapak-Ibu semua, kami memiliki program ini, Bapak-Ibu bisa membeli mesin, sesuai dengan kebutuhan Bapak-Ibu, nanti kami rembes. Bagaimana besaran rembesnya, Pak Indra? Ketika barangnya barang dalam negeri, kita rembes, dia 40%. Ketika barangnya impor, kita rembes, dia 25%. Jadi, sesuai dengan arahan Pak Presiden juga, kita mendorong untuk membeli produk dalam negeri terlebih dahulu, Pak Triya. Jadi, dalam negeri dulu, baru tidak ada, baru kita impor. Jadi, ini nilai potongannya, paling sedikit itu 10 juta, paling besar 500 juta. Jadi, nanti detailnya bisa menghubungi saya, tapi pada prinsipnya, di sini dengan adanya program seperti ini, para pelaku IKM membeli mesin peralatan sesuai dengan kebutuhannya terlebih dahulu, baru nanti kita rembes. Berikutnya juga, kita ada, ini biasanya untuk produk-produk end product, atau produk kemasan, produk akhir yang langsung bersentuhan dengan pensumen. kita memiliki adanya pengembangan, pengembangan klinik kemasan, platform e-kemasan, yaitu untuk mendorong bagaimana para pelaku IKM kita yang tersebar di seluruh Indonesia tadi, bisa mengetahui kemasan yang sesuai dengan aturan pertama itu. Kemudian, kemasan yang menarik tentunya. Apa yang kita berikan dalam platform ini, yang pertama, konsultasi dan bimbingan. Jadi, para pelaku IKM bisa melakukan konsultasi dan bimbingan, kemudian, misalkan ada rumah-rumah kemasan, yang di daerah maupun teman-teman ini, yang memiliki rumah kemasan, bisa magang di tempat kami. Kemudian, e-learning. E-learning di sini, kita akan menyampaikan terkait dengan materi-materi, terkait dengan bahan kemasan, teknologi kemasan, teknologi printing, mesin dan teknologi. Jadi, kita nggak berulang-ulang kali untuk menyampaikan materi ini secara offline maupun secara zoom, bisa melihat dengan platform ini. Jadi, nanti tim-tim Pak Triwil dari MSI bisa melihat ke platform ini, apa-apa saja materi industri kita pelajari. Kemudian, e-detectory. Artinya, kita di sini juga memiliki data produsen bahan kemasan, data produsen mesin kemasan, data rumah kemasan, atau peraturan-peraturan terkait dengan kemasan atau pangan. Karena, harus kita update terus, seperti terkait dengan kemasan dan label pangan, kemudian terkait dengan keamanan pangan dari yang 2019 tadi. Itu kita masukkan di sini. Sehingga, apa yang disusun oleh, apa yang dibuat oleh teman-teman IKM, misalkan kemasannya seperti apa. Kadang-kadang IKM itu suka, mau mencantumkan apa-apa ya, Bu Deksa ya. Ada binaan ini, atau ditampilkan apa, atau dia klaim sehat, klaim apa. Itu sebenarnya ada aturannya. Jadi, kita buat di sini. Kemudian juga di e-direktory ini, kita bisa mencari, kira-kira, soalnya banyak nih Pak, Pak Tri, yang menghubungi saya, Pak Indra, saya mau cari, apa, kemasan, apa yang jual kemasan, tapi hanya seribu, seribu piece. Karena kalau untuk 10 ribu piece, atau seratus ribu piece, kami nggak sanggup, Pak. Itu kita punya di e-direktory ini. Kemudian ada pusat informasi, dan terakhir adalah, bisnis matching. Jadi kita menghubungkan IKM dengan rumah kemasan, menghubungkan rumah kemasan dengan supplier-supplier bahan kemas, dengan supplier teknologi kemasan. Ini platform kami, Pak Tri, harapannya, teman-teman semua, bisa dapat akses ini semua. Ini yang bisa Bapak-Ibu lihat, klik ini, jadi nanti bisa mengklik ini, Bapak-Ibu bisa mendapatkan informasi yang saya sampaikan tadi. e-klinik desain merek kemas, kemenperin.go.id Jadi Bapak-Ibu semua, teman-teman, bisa mengklik ini untuk melihat apa yang saya sampaikan tadi. Ada peraturan, ada artikel, ada e-learning, ada event-event yang akan datang untuk kegiatan terkait dengan kemasan. Dan yang sebelah kanannya adalah, sebagai contoh, Bapak-Ibu semua, hasil dari, tim desainer kami untuk merubah kemasan sebelum dan sesudah, tentunya sesuai dengan keinginan dari IKM-nya itu sendiri. Kadang-kadang, Pak Tri, IKM-nya ini, begitu kami desain, ternyata harganya tidak sesuai, harga satu kemasannya itu, unit cost satu kemasan itu, jauh di, apa, jauh di angka yang IKM ingin. Jadi, kadang-kadang kita tanya dulu, Ibu, untuk budget kemasan Ibu berapa? Rp2.000? Rp3.000? Baru nanti kami desain sesuai dengan apa, keinginan dari IKM-nya tadi. Next. Ah, masuk ke standarisasi dan sertifikasi IKM olahan singkong, sebenarnya ini umum, tidak hanya olahan singkong. Next. Jadi, sama seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata, daerah-daerah penghasil singkong itu, dari Sumatera juga sudah ada, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa, hampir semuanya, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Saya pikir daerah lain pun, singkong bisa ditanam ya Pak Tri ya, tapi pada prinsipin, ini adalah daerah-daerah yang penghasil itu utama, dan harapan kita disini. Lagunya Kuflus. Lagunya Kuflus ya Pak ya, kita tanam, kita lempar ini, langsung tanam semua, langsung menghasilkan. Jadi, saya pikir, harapan kita di kantong-kantong bahasnya singkong terbesar ini, adalah di situ, industri turunan, baik industri intermediate, maupun industri end product. Utamanya intermediate. Nah, intermediate tadi, harapannya nanti bisa masuk ke industri besar. Seperti tadi yang berulang-ulang kali, Mas Rija dalam, apa, videonya sebelum ini, bagaimana industri tepung mokaf bisa masuk ke dalam industri besar. Next. Ini olahan singkong, Bapak-Ibu semua, pohon industrinya, kita bisa lihat ada gaplek, mokaf, tepung tapioca, onggok. Jadi, ini adalah pohon industri dari produk, dari singkong, Bapak-Ibu semua, dan Bapak-Ibu mau turun di mana, mau bergerak di mana, mau fokus di mana. Dan masing-masing ini, saya pikir, ada standar-standarnya, seperti sampaikan oleh tadi, Bu Deksa, kalau saya lihat, untuk produk intermediate, yang kita lihat adalah kadar air, kemudian mungkin saya melihat juga kandungan logam, karena kandungan logam ini dalam mencacah ataupun mengolah menjadi produk intermediate, banyak persentuhan dengan logam, kemudian, yang paling utama untuk kalan singkong adalah asam cyanida, yang itu memang bisa tumbuh secara, bisa muncul secara alami, Bu Deksa, cyanida tadi. Next. Iya, Pak. Bentar lagi. Sebenarnya, sebenarnya tantangan dari IKM Olah Singkong adalah bagaimana dengan ketersediaan bahan baku. Saya juga diskusi sama Mas Rija kemarin, ketika misalkan lagi bukan musimnya, Mas Rija harus nyari sampai ke Lampung, sampai nyari ke mana, ke luar Jawa lah pokoknya untuk ketersediaan bahan baku. Jadi, saya pikir bagaimana kontinuitas bahan baku itu menjadi hal klasik dari produk-produk pertanian kita ketika musim panen itu melimpah ruah, tapi ketika pada saat tidak musim panen itu kita serba kekurangan gitu, Bapak-Ibu semua. Kemudian terkait dengan yang berikut adalah kurangnya penerapan standarisasi dan sistem keamanan pangan. Dalam artian, saya tidak menyampaikan bahwa kalau pelaku IKM kita belum mengikuti standarisasi dan sistem keamanan pangan, tapi masih banyak yang belum. Apakah dari sisi bangunan, apakah dari sisi peralatannya, kemudian dari hijien di karyawan. Jadi, saling lengkapi ini. Biasanya kadang-kadang bangunannya sudah oke, hijien di karyawannya kurang. Kemudian, intinya konsistensi lah dari para pelaku IKM kita. Kemudian terkait dengan adopsi teknologi, harapan kita dengan adanya program restruk tadi, para pelaku IKM olahan singkong bisa meningkatkan teknologinya tentunya, sehingga standar produk yang menjadi lebih baik. Dan harga jualnya pun bersaing dengan produk-produk olahan sejenis yang masih mendominasi, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Rija. saya tidak perlu menyebut lah produknya apa gitu ya. Tapi masih persaingan harganya masih cukup gitu ya. Next. Bentar lagi, Pak. Gimana, Pak? Bentar lagi nih. Oke. Oke, standarisasi saya pikir tadi sudah disampaikan oleh Budeksa pada prinsipnya adalah bagaimana untuk tujuannya untuk meningkatkan jaminan mutu, perlindungan konsumen, dan transaksi perdagangan, kepastian transaksi perdagangan. Next. SNI-SNI yang sudah coba kita lihat yaitu ada beberapa terkait dengan Gaplek, kemudian tepung moka, tapioca, keripik singkong, getuk singkong, tepung singkong. Ini yang memang perlu kita lihat karena yang sudah lama untuk kita revisi atau kita perbarui. Kemudian apalagi misalkan isu-isu terbaru yang memang perlu kita angkat dari produk-produk olahan singkong ini mungkin nanti dari tempat patri, dari MSI, kira-kira apa yang perlu disusun SNI-nya Bapak-Ibu semua. Jadi itu memang Komite Teknis-nya menjadi sekretariat telah di tempat kami, tempat detail industri agro, dan kita biasanya bekerjasama dengan dulu dengan BBI, apa namanya BBI sekarang, sudah berubah nama baru gitu Bapak-Ibu semua. Next. Nah, selain itu juga kami ada program penampingan sistem keamanan pangan, HACCP, ini tentunya untuk produk-produk yang untuk masuk ke industri besar. Karena dengan HACCP ini, kami mengharapkan ada konsistensi dari pelaku IKM kita, kemudian standar bahan baku yang sudah ada juga, jelas gitu ya. Dan trustability, dari mana dia ngambil, dari mana dia memperoleh bahan baku tadi, apakah dari petani A, KWTA, kemudian kapoktan A, itu harus jelas dengan HACCP ini. Sehingga ketika ada nanti barang reject, atau ketika nanti ada komplain dari buyer kita, atau dari pembeli atau industri besar tadi, kita bisa telusur. Mana? Dan itu kita bisa bina. Jadi dengan sistem kawanan HACCP ini, kita bisa mendorong teman-teman IKM sehingga dapat berhasil. Next. Ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu semua, kita melakukan rekrutmeni peserta, ini teknis sekali, nanti bisa menghubungi saya ketika teman-teman MSI yang ingin mendapatkan fasilitasi HACCP. Next. Berikutnya terkait dengan sertifikasi halal, kita bekerjasama dengan pusat industri halal di unit kami juga, unit selan dua lain, untuk mulai tahun ini dan tahun depan, karena di tahun 2021 di unit kami yang melakukan fasilitasi itu, tapi mulai tahun ini dan tahun depan, kita mengusulkan kepada pusat industri halal di unit kami juga, di unit kementerian pendustrian juga. Nanti tahapan-tahapannya, Mbak Nares, next. Tahapan-tahapannya kita melakukan rekrutmeni peserta, kemudian pengajuan peserta oleh dinas, kemudian peserta oleh dinas provinsi, atau langsung ke PPIH Pusat Pengembangan Industri Halal tadi. Bapak Ibu semua. Next. Ini adalah beberapa produk olahan unggulan IKM olahan singkong kita, yaitu Rumah Mokaf, tadi sudah disampaikan. Kemudian ada juga Sefenus Antara Jaya Food, mungkin Pak Tri juga pernah dengar di daerah Malang, dia sudah ekspor ke Eropa, walaupun hanya sebatas olahan singkong atau singkong beku, tapi dengan teknik dan dia mengontrol, dia mengontrol dari mulai penanamannya, Pak. ketinggiannya berapa, kemudian keasaman dari atau PH dari tanahnya seperti apa, itu mereka kontrol, karena nanti bagaimana produk hasilnya setelah diolah, direbus, ataupun di goreng, itu bisa ketahuan perbedaannya. Dan terakhir adalah produk olahan lula pasta itu produk olahan berbasis olahan singkong juga, dia kombinasi dari produk-produk olahan tepung lokal, singkong, garut, dan sebagainya. Next. Nah, ini mungkin gambaran-gambaran saja Bapak-Ibu semua kita yang tadi saya sampaikan yang menjadi poin-poin penting dalam penulisan SNI dan yang kita lihat adalah syarat mutunya. Syarat mutu produk dari Bapak-Ibu semua biasanya yang kita lihat adalah untuk produk olahan singkong, kadar air, kemudian ada juga kandungan logam, kemudian kalau untuk produk tepung-tepungan misalkan derajat putih dan sebagainya itu pada prinsipnya bagaimana kita dapat menjadi acuan bagi para pelaku IKM untuk menghasilkan atau bagi para pelaku untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar gitu Bapak-Ibu semua. Mungkin itu Pak Tri yang bisa dapat saya sampaikan, nanti kita banyak berbisik terkait dengan program-program yang kami miliki tadi. Terima kasih Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Indra, Pak Indra Akbar yang telah memabarkan. Sebelum itu saya informasikan bahwa yang hadir yang hadir pada saat ini sampai pukul 10.15 yaitu 254 peserta dari seluruh Indonesia. Ada dari Medan, Aceh, Kalimantan Utara, seluruh Jawa, Kalimantan Selatan, Selatan Utara, dan Jawa memang yang paling banyak karena penduduk Indonesia itu 61-62 persen itu ada di Pulau Jawa. Jadi partai politik menghasilkan Jawa berarti menghasilkan Indonesia. itu katanya. Tadi sudah disinggung mengenai SNI, SNI IKM Pangan, itu ada 4,4 juta. Kita belum tahu, tadi Pak Indra juga belum tahu berapa yang sudah memiliki SNI wajib atau SNI Sukarela, dan juga tadi disinggung juga mengenai kalau olahan singgung untuk distandardisasi kriteria-kriteriannya apa, kita juga belum tahu. Jadi nanti mungkin dari MSI mungkin berkonsultasi juga dengan Badan POM kriteria-kriteria apa, dan dengan perindustrian yang untuk SNI. Dan umur SNI saja itu hanya 4-5 tahun. Setelah 5 tahun itu perlu diperbaiki. direvisi lagi. Banyak yang saya tidak salah SNI juga sudah lama. Untuk itu apalagi mengenai persyaratan, terutama mengenai kualitas mutu yang akan disampaikan oleh Ibu Seru Wartani. Kita persilahkan, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tri, atas kesempatannya. Mohon izin, Pak Indra, Bu Deska, Pak Arifin mohon izin untuk menyampaikan sedikit materi tentang standarisasi dan sertifikasi. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan informasi mengenai standarisasi dan sertifikasi dan Bu Deska juga sudah tadi menyampaikan informasi mengenai peraturan yang terkait dengan industri pangan. Saya mungkin lebih nanti akan menyampaikan proses sertifikasinya yang terkait dengan peraturan-peraturan apa saja yang diperlukan untuk menuju ke sertifikasi seperti itu. Saya izin share screen, Pak Tri. Ya, siap. Sudah nampak ya, Pak? Ya. Baik. Sudah, sudah nampak. baik, saya izin untuk menyampaikan beberapa persyaratan standar yang terkait dengan sertifikasi untuk pertanian Sikong dan produk-produk olahannya untuk sertifikasi terkait dengan keamanan pangan. Sekilas mengenai Muto Agung Sari, saya di Muto Agung Sari sebagai auditor untuk keamanan pangan yang terkait dengan sertifikasi keamanan pangan. Kami di Muto Agung berdiri tahun 90 dan bergerak di bidang testing, inspeksi, dan sertifikasi. Kemudian, kami juga lembaga sertifikasi nasional, jadi multinasional yang gerak di bidang testing, inspeksi, sertifikasi. Brand kami Muto Internasional, jadi kami memiliki 70 jenis, lebih dari 70 jenis layanan jasat di IC atau testing inspeksi sertifikasi dan juga kami mempunyai 10 cabang di kota besar dan 5 cabang di luar negeri, jadi artinya kami juga bisa men-sertifikasi untuk produk-produk yang berdomisili di luar negeri. kemudian alamat kantor kami ada di Jalan Raya Bogor nomor 33 M335 nomor 19 kalau misalnya lewat jadi berkunjung kemudian jasa layanan MSI di sana MSI jadi layanan kami ada ISO untuk layanan sistem manajemen itu ada ISO salah satunya untuk industri pangan itu ISO 22000 kemudian sistem HCCP dan juga sistem produk organik jadi kami mempunyai layanan untuk khususnya industri pangan itu beberapa layanan yang lainnya yang terkait dengan testing dan sertifikasi dan juga kami juga mempunyai laboratorium laboratorium lingkungan laboratorium pangan dan laboratorium kalibrasi kalau misalnya nanti ada UKM-UKM yang melakukan kalibrasi atau uji produk yang bisa ke mutu agung kemudian nah berbicara mengenai standarisasi dan sertifikasi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Arifin standarisasi itu adalah jadi upaya untuk menjaga kualitas ya dari produk yang dihasilkan dan untuk efisien sikap usaha yang akan dilakukan kemudian sertifikasi itu adalah jaminan atau pendapatan kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis yang diberikan untuk produk yang telah memenuhi standar yang salah satunya tadi yang disampaikan Budeska standar kategori pangan artinya kesesuaiannya apakah sudah sesuai dengan perseratan standar atau belum itu nanti kami dari lembaga sertifikasi bisa memberikan jaminan tertulisnya seperti itu kemudian kenapa sih harus ada standarisasi dan sertifikasi jadi standarisasi dan sertifikasi itu dipentingkan adalah pertama yaitu menjaga posisi organisasi itu supaya lebih aman dengan standar sehingga apa yang dihasilkan itu menjadi lebih aman dan tidak melanggar hak-hak kayaan intelektual artinya tidak akan ada penipuan penipuan di sana karena kita sudah memaju ke standarisasi kemudian juga bisa menjamin dan pembalian modal untuk investasi memang pada saat awal kita menerapkan standarisasi pasti butuh modal artinya untuk membangun sistem atau membangun infrastruktur untuk memenuhi standar pasti butuh modal artinya setelah standarisasi nanti itu akan dengan sendirinya akan mengembalikan modal atau investasi tersebut dan juga sebagai aset jadi artinya pada saat kita menerapkan standarisasi kita mempunyai peluang untuk memperoleh pasar yang banyak atau proyek yang banyak atau investor untuk membantu usaha-usaha kita seperti itu kemudian juga memberikan pengembangan pengembangan artinya dengan kita menerapkan standarisasi dan sertifikasi kita dengan mudah untuk mengembangkan untuk produk kita kemudian pasar kita dan lain sebagainya kemudian juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang kita hasilkan itu adalah produk yang aman dan sudah sesuai dengan standar yang diaju dan juga mempunyai atau melindungi konsumen dengan adanya standarisasi kita berkontribusi untuk melindungi konsumen itu untuk memperoleh produk yang aman seperti itu dan dengan standarisasi kita akan diakui secara internasional maupun di lintas negara artinya dengan standarisasi dengan sertifikasi kita akan diakui dan menjamin produk kita akan aman untuk dikonsumsi seperti itu nah kemudian kenapa sertifikasi pentingnya standarisasi dan sertifikasi ini yang utama adalah jadi memberikan jaminan kepada talon pembeli bahwa sebagai produsen sebagai produsen yang menghasilkan produk pangan apapun baik singkong maupun olahannya itu adalah memberikan pelayanan bahwa menerapkan bahwa produksi kita itu sudah mempunyai atau pelayanan kita dan mutu kita itu sudah kita lakukan dengan konsisten dengan memenuhi standar-standar tertentu jadi artinya apapun produknya kita sudah melakukan produksi kemudian pelayanannya maupun kualitas mutu yang produk dari yang kita hasilkan itu sudah konsisten kita lakukan dan itu dengan persyaratan standar juga memberikan menjaga reputasi organisasi bahwa klien atau di mata klien bahwa kita itu sudah bisa bermitra dengan pemasok yang sudah memenuhi standar-standar tertentu jadi artinya apapun yang kita lakukan sebagai produsen itu sudah melakukan atau memberikan produk yang sudah sesuai dengan standar yang dipunyakan seperti itu nah ini beberapa jenis standarisasi yang pertama itu tadi Pak Rifin juga sudah menyampaikan bahwa ada persyaratan SMU wajib itu harus dilakukan atau dimiliki oleh pelaku usaha jadi contohnya izin edar kemudian dari badan POM ya halal BIRT dan lain sebagainya itu harus itu wajib dilakukan dan termasuk juga SMI wajib ya kalau misalnya seperti tepung terigu gula itu kan SMI wajib itu memang harus diterapkan oleh produsen atau organisasi yang memproduksi produk-produk tersebut kemudian ada standar-standar yang umum yang seperti tidak wajib tetapi butuh atau dituntut apabila pasar yang menginginkan yang seperti adanya halal kemudian GAP GMP HCCP maupun ISO ISO 22000 itu umum jadi ini bersifat pulenteri atau sukarela jika pasar membutuhkan itu memang kita harus serapkan seperti itu ada juga standar yang khusus standar yang khusus jadi yang diminati misalnya Grand Brandy kemudian ISSD nah itu khusus ya yang standar-standar khusus yang memang dibutuhkan oleh Bayer kemudian nah ini jenis jenis standar yang wajib ya tadi Budeska juga sudah menyampaikan ini yang seperti SPP IRT itu wajib ya yang dilakukan kemudian HCCP nah ini HCCP ini adalah voluntary yang bisa diterapkan di industri industri pangan dan minuman ya makanan dan minuman termasuk Horeca ya hotel, restaurant dan catering ya seperti itu kemudian JMP ini untuk produk minuman kemudian izin-izin dari badan POM sendiri ya yang terkait dengan izin edar tadi MD dan sebagainya kemudian halal kemudian SNI yang wajib tadi seperti SNI untuk tekstil gula tepung atau helm dan sebagainya kemudian ini adalah internasional standar ya ISO itu untuk yang terkait dengan manufaktur kemudian juga termasuk juga industri-industri pangan ya di dalamnya kemudian juga ada sertifikat lai izin ya yang dikeluarkan oleh kementerian sertifikat untuk rumah makan dan restoran dan sertifikat-sertifikat lainnya yang diperlukan untuk sertifikasi lainnya yang diperlukan untuk industri pangan dan makanan dan minuman seperti itu nah kemudian peraturan-peraturan atau standar-standar yang relevan di industri pangan salah satunya tadi sudah dijelaskan oleh Budeska kata buri pangan yang nomor 34 tahun 2019 kemudian untuk terkait dengan produk tepung mokap tapioca kemudian untuk budidayanya terkait dengan good agriculture practicesnya atau cara budidaya bubi kayu yang baik dan sebagainya termasuk udang-udang pangan ini adalah beberapa standar yang bisa diterapkan di industri pangan terkait dengan keamanan pangan nantinya kalau menuju proses produksi pangan olahan yang baik seperti ini salah satunya ini mudah-mudahan ini update semua mungkin Budeska nanti bisa kasih masukkan ke saya yang mana yang belum update disini kemudian di dalam Motoagung Motoagung punya lingkup untuk sertifikasi salah satunya ini adalah sertifikasi sistem CCP sistem keamanan pangan dalam melakukan sertifikasi kami akan mengacu ke beberapa persyaratan standar salah satu persyaratan standar sistemnya adalah SNI CRC 1 2011 jadi rekomendasi national for the purpose untuk produksi hijen pangan jadi itu kemudian ada pedoman 1004 untuk panduan penyusunan sistem analisis bahaya dan pengendalian titik kritis kemudian peraturan Menteri Pendusian nomor 75 tahun 2010 terkait dengan cara produksi pangan olahan yang baik kemudian keputusan Menteri nomor 23 dari Menkes untuk cara produksi pangan olahan yang baik juga dan dari Badan POM Sedin juga punya untuk produksi pangan olahan yang baik di industri rumah tangga jadi apabila nanti pelaku-pelaku usaha menerapkan sistem keamanan pangan ini bisa mengacu ke standar standar berkait jadi seperti itu jadi inti adalah persyaratan standar yang kami lakukan di dalam melakukan sertifikasi HCCP nah inilah standar-standar acuan yang kita gunakan sebagai acuan standar untuk memperoleh sertifikat keamanan pangan nah kemudian kami juga punya sertifikasi ISO 22000 nah terkait dengan ISO 22000 standar-standar terkait adalah S&I ISO 22000 tahun 2018 kemudian pedoman untuk penyusunan HCCP-nya sama ya pedoman 2004 tahun 2002 kemudian nah yang terkait cara produksi pangan olahannya kita mengacu ke ISO TS 22002 series ya nah kalau untuk singkong dan olahannya itu terkait dengan persyaratan bagian satunya adalah food manufacturing jadi itu yang akan menjadi persyaratannya kemudian kalau di budidayanya di funding-nya kita akan mengacu ke ISO TS 2002 part 3 yaitu funding-nya nah ini ada beberapa persyaratan standar yang digunakan di dalam proses sertifikasi ISO 22000 nah di dalam nanti penerapan sertifikasi nah kami akan mengacu ke sini gitu ya nanti apabila bapak ibu atau pelaku-pelaku usaha akan berniat untuk melakukan sertifikasi ISO 22% persyaratan standar inilah yang harus diperlih terlebih dahulu untuk persyaratan sistem manajemennya seperti itu nah kemudian kami juga punya lingkup untuk sertifikasi organik ya ini di budidayanya bisa sampai ke proses produksi atau olahannya seperti itu nah kita mengacu ke persyaratan standar SNI 679 tahun 2016 sistem pertanian organik kemudian kita akan mengacu ke peraturan menteri nomor 64 tahun 2013 terkait dengan sistem pertanian organik kemudian kalau di budidaya kita akan mengacu ke GAP kemudian untuk yang di pengolahannya kita mengacu ke CPBOB bisa terkait dengan permen-perin nomor 75 kemudian PRT dari padan POM sendiri tadi atau permen cashnya kemudian dalam distribusi kita mengacu ke cara distribusi pangan yang baik kemudian retailnya nanti kalau ada yang menerapkan pertanian organik khususnya untuk produk singkong kita akan bisa melakukan sertifikasi sampai ke produk olahannya seperti tadi misalnya tepung mocap tepung gaprek tepung tapioca dan lain sebagainya seperti itu kemudian dalam proses sertifikasi mutu agung mempunyai tahapan sebagai berikut jadi pertama adalah aplikasi jadi pada saat pelaku usaha yang sudah siap untuk dilakukan sertifikasi boleh mengajukan permohonan aplikasi kepada mutu internasional melakukan aplikasi dan aplikasi itu kami akan gunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi butuh berapa hari audits yang kita perlukan untuk melakukan proses tahapan sertifikasi dilakukan tinjuan kemudian dari tinjuan itu setelah dilakukan tinjuan kemudian kita akan dapat untuk mengalokasi atau mengestimasi berapa biaya yang harus diperlukan untuk proses sertifikasi dalam satu pelaku usaha seperti itu kemudian dari identifikasi tersebut kami akan melakukan penawaran biaya atau negosiasi dengan pelaku usaha kemudian setelah negosiasi selesai kita akan memberikan kontrak nah setelah kontrak kita akan melakukan audit tahap satu jadi tahap satu ini adalah tes audit tinjuan dokumen dan juga audit lapang jadi kita akan memastikan kesiapan organisasi untuk dilakukan proses sertifikasi menuju audit tahap dua jadi disini kita ada di audit tahap satu ini kita mengidentifikasi pemenuhan standar yang tadi digunakan kemudian kemampuan organisasi di dalam lapangan sistem tersebut kemudian pengetahuan organisasi sejauh mana sudah paham dengan persyaratan standar keamanan pangan seperti itu nah setelah dilakukan review kemudian dilakukan tindakan koreksi nah kita akan lakukan audit tahap dua audit penentuan bahwa proses penerbitan sertifikat itu apakah mampu dilakukan oleh organisasi nah di dalam audit tahap dua ini kita akan kunjungan lapangan melihat implementasi atau penerapan sistem keamanan pangan yang dilakukan oleh organisasi di lapangan baik dari cara produksi pangan olahanya yang baiknya kemudian dari penerapan sistem manajemennya sendiri seperti itu kemudian setelah dilakukan audit tahap dua kemudian dilakukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu diperlukan itu dilakukan perbaikan dulu oleh organisasi kemudian kita lakukan technical review atau review terhadap hasil audit tahap satu audit tahap dua kemudian di dalam audit tahap satu dan tahap dua ini apabila ada yang memang perlu diperbaiki lagi itu akan dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha sampai dinyatakan diterima oleh technical review tersebut kemudian setelah technical review sudah semua selesai semua kita akan terbitkan sertifikat dan masa berlaku sertifikat ini adalah tiga tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu berlaku tiga tahun selama berlaku tiga tahun tersebut kita akan lakukan pengawasan atau surveillance jadi dalam masa tiga tahun sertifikasi kita akan lakukan dua kali pengawasan jadi ada surveillance pertama surveillance kedua dan yang ketiganya adalah resertifikasi jadi itu tahapan dari proses sertifikasi kemudian ini barangkali keterangan jadi dalam aplikasi itu nanti ada informasi tentang pelaku usaha jadi dari kapasitas produksi jumlah karyawan dan lain sebagainya kemudian dari aplikasi itu kita akan lakukan tinjuan dilengkapi dengan beberapa dokumen yang diperlukan kemudian ada penawaran biaya tadi penawaran biaya dan negosiasi setelah oke baru kita kontrak nah ini adalah audit tahap satu kemudian audit tahap dua kemudian dilakukan tindakan perbaikan technical review atau komite sertifikasi jadi artinya review kegiatan audit tahap satu tahap dua kemudian diterbitkanlah sertifikat seperti itu nah pengawasan berkala ini dilakukan yang pertama dilakukan maksimum 12 bulan sejak dilakukan audit tahap dua jadi 12 bulan tidak boleh lebih karena memang diaturan lembaga sertifikasi seperti itu nah kemudian dalam masa sertifikasi atau proses sertifikasi ini waktunya ditentukannya untuk proses dari aplikasi sampai ke kontrak itu sesuai dengan negosiasi artinya flektibel jadi artinya bisa lebih cepat bisa lebih lambat tergantung dari review di pelaku usaha dan lembaga sertifikasi kemudian kontrak setelah kontrak ditandatangani nah dilakukan audit tahap satu itu maka LS akan meminta dokumen dokumen yang diperlukan untuk dilakukan review kemudian persiapan untuk kunjungan lapangan memastikan bahwa program persyaratan dasar atau CPBB sudah menisit atau belum nah jangka audit tahap satu ke audit tahap dua itu adalah maksimum tiga bulan jadi maksimum tiga bulan kemudian dilakukan tindakan perbaikan dan audit tahap dua sampai dengan keputusan sertifikasi itu juga maksimum tiga bulan jadi waktu yang ditentarkan oleh lembaga sertifikasi kemudian setelah dilakukan komite dan jika sudah diterbitkan sertifikat itu waktunya tidak kurang dari tujuh hari kita sudah bisa menyampaikan draft sertifikat untuk disetujui oleh pelaku usaha dan kita akan terbitkan draft aslinya nah ini barangkali gambaran ya audit tahap satu adalah tiga bulan ya yang dilakukan kemudian audit tahap dua dan itu sudah ada kategori-kategori ketidak sesuanya tapi kalau untuk audit tahap satu itu belum ada kategori jadi kategori kritis serius itu tiga bulan maksimum untuk audit tahap dua tapi kalau audit surveillance itu beda lagi seperti itu ya kemudian audit resertifikasi setelah dua kali kemudian nah ini ruang lingkup sertifikasi yang kita bisa layani jadi untuk sertifikasi HCCP kita ada beberapa ruang lingkup ya nanti untuk untuk resinkong khususnya itu nanti akan di lingkup 6 ya nanti kita bisa sertifikasi kemudian untuk ISO 22000 kita juga punya ruang lingkup jadi ruang lingkupnya C ya C D E dan I dan untuk sertifikasi singkong produk olahan singkong ini akan masuk di C4 jadi kita bisa sertifikasi untuk ISO 22000 kemudian untuk organik nah ini kita punya beberapa 5 ruang lingkup ya nah nanti untuk singkong untuk budidainya kita masuk di tanaman segar ya dan produk tanaman kemudian produk olahannya seperti itu ya dan jika ada pupuk nanti yang dikelola oleh organik kita akan bisa juga ngelola organik untuk limbah singkongnya ya seperti itu bentar lagi ya ya Pak nah ini dokumen yang diperlukan nanti bisa dibaca ini dokumen-dokumen yang nanti kita perlukan untuk sertifikasi kemudian ini area-area audit ya budidaya kita akan lihat IAP-nya dan sebagainya ya termasuk hygiene lingkungannya kemudian untuk pengolahan kita akan lihat di area-arianya ya bagian-bagian proses produksinya kemudian untuk yang organik kita akan lihat persyaratan manajemen dan persyaratan teknisnya termasuk CMP kalau di pengolahan ya nah ini contoh produk olahang singkongnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Deska dan Pak Indra ya jadi ada olahan langsung dan produk intermediate-nya ya intermediate-nya kemudian nah ini untuk pengujian laboratorium salah satunya untuk pengujian tapioca nah kami juga di lab kami bisa ya untuk pengujian tepung tapioca ini standarnya terkait dengan pengujian kemudian untuk yang tepung mokap nah ini standarnya contoh standarnya nah kita juga bisa sudah mengatasi ini antara ini persyaratannya jadi persyaratan paman pangan dan sebagainya nah pengalaman sertifikasi kami khususnya untuk di sertifikasi singkong tapi untuk singkong beku ya yang ini nah kami juga sudah pernah melakukan sertifikasi ya untuk prosen kasapa ya yang terletak di Malang ini jadi singkong beku tapi untuk produk tepung kami juga punya pengalaman tapi bukan tepung singkong ya belum tepung singkong nah itu barangkali Pak Tri yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan memberikan masukan ya buat teman-teman yang bisa yang berniat akan melakukan sertifikasi terima kasih saya kembalikan dengan Pak Tri ya terima kasih Bu Seri Wartani atas paparannya dari Mutu Agung Lestari hanya tadi banyak kita belum pernah dengar biaya gitu mungkin biaya untuk IKM ya tapi saya harapkan biaya untuk IKM tidak terlalu biaya ya nanti kita bisa negosiasi negosiasi di kantor lah ya karena dari seluruh Indonesia nah tapi nanti nggak tahu nanti Mutu Agung bisa tabang-tabangnya di provinsi Anda karena di mancanegara aja udah ada lima di luar negeri ya kan ya nanti kita untuk selanjutnya yaitu mengenai tanya-jawab mungkin nanti dari peserta ada yang tanya-jawab kami persilakan MC untuk menerima tanya-jawab ini silakan peserta untuk tanya-jawab karena webinar ini hanya sampai pukul 11 15 11.15 jadi kira-kira ada setengah jam 30 menit lagi kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya tadi dari Badan POM dari Perindustrian ini ada ada pertanyaan di chat Pak kalau mau dibacakan kalau memang belum ada yang angkat tangan ya ya belum ada yang angkat tangan iya ini ada pertanyaan dari Ari Nafril Universitas Sriwijaya untuk Ibu Deksa dan Pak Indra dari Sriwijaya Pak Lembang ya iya Sriwijaya dari Universitas iya Pak pertanyaannya jadi pertanyaannya selain harus mempertimbangkan konsistensi mempertahankan kualitas produk pertanian perlu juga difokuskan ke menantangan di saat khususnya parameter HA CCP terutama kemumpunginan cemaran pertanyaannya bagaimanakah menghubungkan kehalalan produk pangan dengan cemaran-cemaran tersebut dan apakah ada aturan baku dari BPOM untuk memantaunya ini dari Ari Nafril proteksi tanaman fakultas pertanian Sriwijaya pandai Kalimbang Pak Teri Persilahkan Bu dari Badan Kom Terima kasih Pak Aziz dan Pak Tri Suara saya terdengar 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 izin ini Pak Tri Pak Indra nanti mungkin kalau saya salah luruskan kalau kurang lengkapi ya Pak Indra Pak Indra ini adik saya yang sudah sangat hebat sekali di standar terkait dengan pertanyaan langsung ke saya apakah Badan POM ada mengatur ini sebenarnya mungkin Ibu Ibu yang bertanya dan Bapak Ibu semua terkait dengan halal tidak hanya halal saja tapi TOEIP itu yang perlu kita pegang TOEIP itu artinya apa bersih ya bersih itu apa aman itulah keamanan pangan ya Apakah suara saya terdengar ya terdengar ya nah tadi pertanyaannya adakah dari Badan POM mempunyai regulasi terkait itu ada Bu di awal tadi kan sudah saya sampaikan atau pada waktu saya menyampaikan materi tadi kan terkait keamanan pangan khususnya itu kan ada cemaran yang Ibu maksudkan di sini cemaran ya cemaran tersebut ada tiga jenis Bu kimia kemudian mikro mikroba dan fisik yang Ibu hubungkan tadi pertanyaan Ibu terkait dengan fisik ya jelas Bu semua produk tidak minta halal pun dia harus memenuhi persyaratan cemaran dalam hal ini terkait dengan yang fisik nah terkait dengan fisik memang belum kami menyusun regulasi ini karena memang fisik itu sangat luas namun kalau di aturan aturan yang ada khususnya di SNI dan kemudian di standar-standar dunia putus ya lancar Pak di saya lancar khususnya standar-standar dunia lainnya yaitu di kodex kodex alimentarius commission ke standar komoditinya sudah mengatur cemaran fisik ini Bu rikil kemudian mungkin pasir-pasir gitu ya nah itu sudah ada Bu jadi kalau dihubungkan antara halal dan keamanan pangan atau cemaran tadi itu lebih kepada toibnya atau bersihnya regulasi ini kami sudah ada Bu peraturan-peraturannya terkait dengan cemaran namun memang untuk fisik belum ada Bu hanya kita langsung saja melihat kepada SNI dimana SNI tersebut juga tidak mengatur spesifik tentang bebas kerikil bebasnya tidak ya tetapi ada yang menyatakan seperti itu begitu Bu barangkali tadi mungkin dalam powerpoint saya sudah dituliskan mungkin mohon izin Pak Aziz ter kepada semua Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu bisa membaca dengan teliti karena tadi kan saya diberi waktu hanya sedikit sekali ya sehingga tidak terlihat dengan sempurna mungkin PPT saya atau slide saya tadi mungkin itu Ibu ini adik saya Pak Indra nih silahkan Pak terkait dengan hasapnya baik terima kasih terima kasih kalau dari sisi saya melihat kan tadi memang ada beberapa cemaran memang cemaran fisik ya Bapak Ibu semua terkait dengan rambut, kayu, gelas dan mikroba kalau yang mikroba patogen itu lain lagi itu mikro kalau kimia jelas kimia kalau yang tadi memang dengan ada sertifikasi hasap tadi memang upaya kita adalah mengurangi mengurangi kemungkinan terjadinya cemaran tadi misalkan di ruang produksi kita tidak menggunakan mesin-mesin atau peralatan-peralatan yang bersentuhan dengan kayu langsung misalkan seperti itu kita coba kurangi bagaimana misalkan dalam menggunakan stainless itu untuk logam kemudian bagaimana dengan gelas biasanya kita dalam hasap itu kita dorong ke teman-teman IKM kita kalau bisa kaca-kaca yang ada misalkan di ruangan produksi kita tutup dengan sunblast atau apa namanya pelapis lagi sehingga kalau pecah tidak jatuh karena kaca kayu rambut itu sesuatu yang tidak bisa kita tidak bisa kita apa kita sortasi tapi kalau logam kita bisa pakai metal trap jadi kalau di akhir proses misalkan tepung singkong atau tepung mocap sebelum masuk ke karung kita bisa menggunakan metal trap tadi untuk mengurangi kandungan logam tapi kalau tadi gelas kalau tadi kayu kalau tadi rambut itu tidak bisa kita hindari tidak ada pengukur misalkan kayu trap itu tidak ada itu hanya pakai fisik saja atau misalkan rambut trap itu tidak ada jadi bagaimana caranya ya tadi penerapan higienitas dari pegawai misalkan dengan menggunakan menggunakan hernet kemudian apa dan sebagainya jadi itu yang kita lakukan dengan hasap tadi mungkin dari sisi bu seri waktu ini bisa menambahkan juga karena poin-poin tadi higienitas karyawan kemudian ruang produksi itu yang perlu kita atur juga untuk gelas gelas tadi kan tentunya terkait dengan kaca tadi kalau rambut jadi higienitas dari pegawai kan betul-betul mungkin itu Bapak Ibu semua ya sebentar mungkin izin Pak Aziz saya tambahkan sedikit terkait kemasannya yang disampaikan Pak Indra itu sudah sangat benar sekali nah saat tepung singkong tadi ataupun pelahan singkong tadi sudah aman di pangan ya di produk pangan ya tapi pada saat menggunakan kemasan yang tidak aman pasti akan muncul lagi tuh misalnya menggunakan karung-karung juga karung kertas ya atau goni atau apa yang ternyata ada rambut ada pasir berarti kemasannya pun harus aman begitu mungkin sedikit tambahan Pak Indra punten Pak Indra ya oke ada lagi kalau lagi peserta ini masih ada waktu masih ada waktu 10 menit ini mana Pak Indra tadi saya menjawab ada pertanyaan Pak Tri terkait dengan pasar produk Mokaf tadi gitu ya ya jadi teman-teman Mokaf yang saya sampaikan tadi tepung Mokaf masih dia memang dia punya segmentasi pasar Bapak Ibu semua karena tepung Mokaf ini kalau untuk wilayah jangkauan Indonesia sendiri masih tersegmentasi kepada misalkan orang-orang yang fokus terhadap bebas gluten berkata itu misalkan pada anak-anak yang memang memiliki autis misalkan seperti itu jadi memang kalau untuk di pasar dalam negeri segmennya masih khusus sehingga edukasi kepada konsumen pun masih tinggi untuk pasar ekspor dengan ada sertifikasi organik dengan ada sertifikasi hasap Mas Riza tadi tepung Mokaf tadi sudah mencapai pasar ekspor Bapak Ibu semua sudah sampai ke Eropa sudah sampai ke beberapa negara lain lah intinya saya ada data informasi negaranya tapi detailnya saya tidak tahu tapi pada prinsipnya karena negara di luar itu sudah konsen terhadap bebas gluten tadi dan produk-produk yang tadi seperti tepung Mokaf tepung Sikong itu sudah menjadi jangkauan pasar dari Mas Riza tadi jadi ketika Bapak Ibu semua sudah memiliki sertifikat organik asap untuk mencapai akses pasar luar itu lebih mudah prinsipnya itu sih dengan adanya penerapan standarisasi tadi itu bisa meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar kita mungkin itu Pak ya memang sangat membantu ya dengan adanya standarisasi jadi dari Ibu Seriwartani ini emang bagus sekali emang sudah berdiri Murtu Agung itu dari tahun 1990 jadi belum apa ya sudah sampai sekarang sudah berapa puluh tahun dan sudah menjangkau sampai mungkin dari IKM yang belum ini silakan untuk menghubungi Murtu Agung Lestari ya memikirkan pasarnya dan memang kemarin itu saya juga ada permintaan untuk pasar Eropa dan saya sudah hubungi teman-teman anggota MSI tapi ada yang belum bisa memenuhi tapi masih ada dalam permintaan mari kita kalau ada pertanyaan lagi Pak Pak MC Pak Ajis ya ini dari Pak Pak Yayet ya mari Pak silakan iya Pak mari Pak kalau ada ini langsung aja mangga ini pertanyaan terakhir mungkin Pak ya oh masih di unmute sama admin oh masih di unmute mungkin yang lain oke mudah Pak apa ini iya silah ya ya minal Aydin Bapak Aydin kepada semua sumber dan kawan-kawan Tani yang pertama juga BPP ini ya Pak Ketum Pak Ketum Abayet saya yang dulu tim Jawa Barat yang menggaungkan MSI ya Pak kita tim Jawa Barat yang dengan Pak Profesor Manurung ikut Prinsip Kasap ASEAN di Bali saya bergerak terus bahkan Jawa Barat inilah pionir masyarakat Singkong masyarakat Adat Cirundu Pak sejak zaman Belanda makan singkong dan sekarang dulu oleh saya dikukukan sebagai MSI Cimahi ya bahkan beberapa tahun yang lalu Jawa Barat menjadi juara nasional dipersifikasi makan berbasis singkong nah saya kan bergerak terus Pak melakukan gerakan singkong terpadu terutama sekarang dengan porang saya juga pendiri masyarakat porang nasional Pak sekarang sudah kita bikin glukomanan makanya ke Pak Prof Bagio bagaimana beras beras analog itu sekarang semakin diperkuat dengan glukomanan porang ya kawan-kawan industri awan sudah membangun mie berburuk turunan dengan blok konjeknya Pak maaf Pak Yaya pertanyaannya Pak Apakah Pak DPP MSI mau enggak melakukan seminar dan workshop singkong terpadu di Jatinangor karena kawasan Jatinangor kawasan perguruan tinggi Pak Profesor Manurung dan beberapa kawan pun pada di sana saya pertanyaannya begitu Pak apakah ya saya tunggu jawabannya karena saya ikut mendirikan MSI dan mengulang ulang tahun MSI nasional di Jawa Barat ya silahkan Pak oke Pak silahkan Pak DPP ya mungkin Pak dari admin silahkan mungkin ada Pak Arifin mungkin Pak Arifin bisa jawab pertanyaan dari Pak kami silahkan Pak ya gimana dari dari admin gimana Pak Ajis ya Ajis siapa ini ya ini ini kan sepertinya Pak Arifin sudah off ya ini mix sama kameranya sudah off mungkin bisa diwakili oleh Pak Tri untuk mewakili menjawabnya oh ya begini kalau pertanyaan Pak Yaya itu meminta supaya diadakan seminar di Jatinangor nanti kita sampaikan Pak Pak Yaya nanti kita sampaikan ke pengurus ya hari ini juga kita sampaikan ke pengurus mungkin pengurus mungkin ada pengurus yang lain yang yang ini yang ikut serta dalam webinar ini atau kita tampung dulu Pak nanti kita sampaikan oke Pak Ajis ini sudah jam 11 ya Pak siap ada lagi mungkin pertanyaan lain mungkin sudah cukup Pak di chat juga sudah tidak ada lagi ya kalau sudah cukup ya kita ucapkan banyak banyak terima kasih dari MSI kepada ibu guru saya Budeksa dari Badan POM dari Pak Indra dari Ibu Seriwatani sebagai narasumber semuanya kami mengucapkan terima kasih dan kita akan ketemu lain waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh kontak-kontak Bupet sih Ibu Deksa baik terima kasih banyak Pak Tri kemudian ke para para narasumber Ibu Deksa Ibu Seri sama Pak Indra Insya Allah setelah ini makasih juga Pak Indra Insya Allah setelah ini akan ada pembagian penyerahan sertifikat ya dari Panitia kepada para pemateri dan moderator kemudian para peserta juga jangan pergi dulu kita akan mengumumkan penanya terbaik pada hari ini Mangga untuk operator silahkan ditampilkan sertifikatnya untuk link materi Insya Allah bisa diakses di website masyarakat Singkong Indonesia www.kasavaindonesia.org mas Aziz ini sertifikat untuk narasumber dan moderator mas Aziz ya siap ini sudah kita tampilkan yang pertama ini untuk Ibu Dr. Anda Deksa Presiana PT MKS silahkan Ibu dan operator untuk mendokumentasikannya ya apabila sudah cukup maka bisa langsung lanjut ke slide berikutnya terima kasih Pak Aziz dan terima kasih MSI khususnya kepada Pak Arifin terima kasih Pak Wakil Ketua Pak Tri terima kasih Bapak Ibu semua ya ya untuk yang kedua untuk Pak Indra Akbar Dilana STP MSI dari Kementerian Perindustrian terima kasih banyak kepada Pak Indra yang sudah menyampaikan materinya ya terkait standarisasi dari sisi Kementerian Perindustrian ya untuk selanjutnya pemateri yang ketiga kepada Dr. Anda NIU Seri Mark Wartini dari Mutu Internasional juga sudah menyampaikan ya dari sisi apa saja sih standarisasi dari Mutu Internasional terima kasih banyak kepada Ibu Seri Wartini kemudian yang terakhir untuk moderator Pak Insinyur Triwibowo Susilo MBA yang sudah membimbing kita gitu ya untuk materi diskusinya terima kasih banyak kemudian selanjutnya ini dikarenakan pertanyaannya tadi yang sangat berkaitan dengan materinya ada satu yang terbaik dari Arina Fril ya Universitas Sriwijaya silahkan untuk menghubungi Instagram Masyarakat Singkong Indonesia atau Propaktani TV hadiahnya akan dikirim langsung dari Propaktani ya kemudian dengan mengucapkan Alhamdulillah sampai juga kita pada akhir acara dengan tepat waktu semoga paparan yang telah disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua jangan lupa untuk follow media sosial masyarakat Singkong Indonesia Propaktani kemudian nantikan juga webinar Singkong selanjutnya baik dari saya Abdul Aziz sebagai MC mohon undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya juga mohon izin Pak Aziz Pak Tri dan Bapak Ibu semua terima kasih Assalamualaikum Pak Indra sudah keluar juga baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum